Selamat datang di MDK Exos Channel Pada video kali ini kita berduet maut lagi dengan Mi Garage Dengan Mimin Dua lagi Mimin Dua lagi Ketemu lagi ini Mi Garage Jadi di video sebelumnya kita ada apa 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 Kita pemasangan Muffer Pro Street Yang sudah terpasang di Honda Brio Jadi pada kali ini kita akan pasang apa aja mas Seperti yang sudah dibicarakan di video sebelumnya Kita akan melakukan proyek pemasangan Pasang downbrip frontbip Sama resonator Resonator strike Karena ini Honda Brio manual ya Jadi pakai resonator strike Biar karakter Pro Street ini lebih bulat Karena mobil ini kan nantinya Apa namanya ya Biar nanti Nggak terlalu Terima kasih telah menonton! Tak Oh ya Mas ini saya mau tanya sedikit tentang resonator Oh iya silahkan kenapa saya direkomendasikan untuk memakai resonator yang people strike Jadi kayak gini ya Mas ini kan Honda Brio manual ya manual ya Jadi rekomendasi memang dari Mimin dari saya ya dari official memang menggunakan resonator strike Karena resonator strike memiliki karakter dapat menambahkan suara bass pada muffler ya seperti itu Jadi ini kan prostrate ya prostrate ini bass kering ya Jadi kalau misal apa namanya resonatornya strike nanti suara yang dihasilkan itu jadi nggak terlalu teriak banget gitu loh Jadi pada saat RPM bawah pada saat digunakan di area perkotaan, area perkampungan, area padat penduduk itu Jadi suaranya pada saat RPM bawah itu suaranya masih ngebass Tapi nanti kalau udah keluar area penduduk, area jalan lurus atau mungkin tol itu suaranya langsung teriak Betul banget Betul banget Apalagi kalau lewat pos pakpol ya jadi kalem gitu loh Oke kita lanjut ya Pembahasan mengenai pemasangan kenal pot Honda Brio Jadi gini mas saya juga akan menjelaskan eh bukan menjelaskan ya Mas saya akan bertanya lagi ya bertanya lagi Karena sebelumnya kan masnya sudah pasang prostrate ya prostrate ya prostrate ya prostrate medium Dan kemudian hari ini pasang juga resonator strike Dan untuk terakhir kalinya pasang juga torpe dan frontpipe NDK exhaust Itu kenapa mas, kenapa masnya bisa kepengen banget pakai full system NDK exhaust Ya mungkin kalau misalkan pakai full system kan udah jelas lah ya Ya performa mobil dari segi performa ya lebih enak ya meningkat Kemudian dari suara-suara muffler Ini karakternya lebih keluar ya lebih keluar kemudian Jadi buat teman-teman ini yang belum tahu mengenai don't be from beep yang hori Ini kenapa kok bisa kalau misal ganti muffler aja suaranya kurang keluar Atau ganti muffler reson aja suaranya kurang keluar Jadi untuk salah satu Apa namanya Salah satu Faktor Faktornya ini Yang pertama adalah disini Ini ya Ini masih mengandung katalis ya Masih mengandung Mengandung katalis ini Ini di down ripnya ya Masih mengandung katalis Dan di front ripnya pun disini masih ada katalis juga Jadi ada double katalis Ya makanya Kalau pergantian muffler aja atau muffler reson Mungkin suaranya kurang keluar Karena memang tertahan oleh katalis ini ya Seperti itu ya Performanya juga kurang pelong gitu Kurang pelong Sensasi pelong gitu Mungkin kan kalau misalkan sudah diganti Dah PFP kan Karena pemasokan tenaga mobil paling Misalkan dari front rip gitu ya Jadi pergantian don't be front rip ini ya Selain dari tenaganya bertambah Selain dari karakternya juga bertambah Jadi mesin pun akselerasinya lebih enak gitu loh Jadi sirkulasi gas buangnya itu lebih lancar Dan kemudian ruang bakarnya mendapat Pembakaran terbaru gitu loh Jadi langsung Les Dor Les Dor Seperti itu loh Mungkin itu aja ya Sedikit pertanyaan mengenai Dombie from babe ya mas ya Mungkin jadi buat teman-teman nanti yang ingin tanya Mengenai Dombie from babe Personator, muffler Bisa langsung komen aja Di kolom komentar yang ada di bawah Oke Oke Yo khas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton